Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dora Montoflog Sekarang saya lagi jalan-jalan Gebut di rumah Apa kerjaan rumah Ya gak ada Udah selesai Jadi jalan-jalan aja Oke Kali ini di video kali ini Saya mau bahas tentang Tips merawat motor Saat keadaan seperti ini Saat lagi Stay at home Saat lagi corona seperti ini ya Jadi cara merawat motor Ala saya ya Ala saya gitu kan Agar menjaga kondisi motor Tetap prima Tetap Walaupun jarang keluar Walaupun jarang keluar gitu ya Wah kebul Sek bro Kebul Oke jadi hal yang saya lakukan Kepada motor saya Walaupun motor saya Ya bukan gak pernah Jarang keluar Keluar paling 2-3 hari sekali Itu pun ke pasar Beli pulsa Beli paketan Itu kan Nah Saya selalu Manasin motor ya Kalau bisa Manasin motor tuh Ya Kalau bisa setiap hari Kalau gak bisa ya 2 hari sekali Dipanasin gak perlu lama-lama 5 menit aja cukup Ya biar Olinya itu gak mengendap Gak mengental Gak jadi agrager Bahasannya Ini jadi agar Mesin itu tetap hidup Biar olinya bersirkulasi lah Gak mengendap terusnya gitu Nah dipanasin Pagi hari Itu lebih bagus 5 menit Jangan lama-lama Jangan kelamaan Pokoknya ini Manasin motor Terus Manasin motor yang baik Katanya harus diengkol dulu Jangan langsung starter Ya Memang Ada benarnya Kayak gitu Biar olinya naik dulu sih Ini bagi temen-temen Yang masih ada engkol Masih ada engkolnya Bisa tuh Pakai engkol dulu Tapi kalau saya Engkolnya kan Tak lepas Gak gue tampilan Langsung starter aja Gak apa-apa Ya Motorsport tuh Firing Apa ada Kick starternya Gak ada Jadi ya Gak apa-apa lah Oke Hal yang kedua Adalah Selalu Oh Selalu Selalu pakai gunakan Selalu pakai gunakan Pakai standar 2 ya Kalau nyimpan motor di rumah ya Jangan pakai standar 1 Kalau pakai standar 1 Lama-kelamaan Nanti kan itu Kedua-dua Bannya itu Nekan ke Tanah Bukan tanah Lantai gitu lah ya Nanti mungkin bisa Kempes Jadi bisa Anginnya di dalam Berkurang Karena tekanan Sama lantai terus Terus juga Kalau lama-lama Menurut Yang saya baca Bisa menyebabkan Ya ini Jangka lama sih Rangka bisa Enggak center gitu Oke Yang selanjutnya Walaupun Motor di rumah Kalau gak ditutupin sama Ya ditutupin sama Sesuatulah Penutup motor Kain atau apa itu Pasti akan berdebu Berdebu-debu Ya gitu ya Jadi ditutupin pakai Ya pokoknya Yang bisa nutupin motor Apalah Terserah Pokoknya motor ditutupin Jangan sampai dibiarin Gak ditutup Jadi biar motor Gak berdebu Ya gitu Terus Harus dicuci dulu Tentunya Sebelum disimpan Motor harus dicuci Dalam keadaan bersih Jangan biarkan dalam keadaan kotor Kok disimpan Ya gak bagus Jadi harus dicuci bersih dulu Nah Bersih itu gak harus Eh gak harus Jangan cuma luarnya aja Jadi bersih harus Luar dalam teman-teman Jadi kemarin saya habis Detailing Detailing ala-ala lah Motor body tak bukain semua Dalamnya tak bersihin Wah itu Gak kotor banget sih Selama ini Tapi Ya ada kotornya dikit Tak bersihin Alhamdulillah Udah bersih Walaupun gak bersih Bersih banget Tapi ya Bersih lah Kayak gitu lah Jadi motor harus Inclong luar dalam Ibarat Cewek ya Cewek kalo temen-temen liat Luarnya cantik Cantik nih Cewek menarik Nah dalemnya kan kita belum tau Jadi ibaratnya kayak gitu lah Luarnya cantik Dalemnya jangan sampai kotor Harus cantik semua Luar dalam Setuju sama saya Setuju Terusan Rantai Rantai itu kan Kalo lama-kelamaan Harus sering dilumas lah Dicek lah Jangan sampai karatan Standar Itu tadi standarnya Masih Belum dinaik ke Iya padahal Kalo kentang Nah jadi Sampai mana tadi Sampai standar Wah aku mau bikin video Look at the view Malah ketutupan kaput Gunungnya Padahal nge-look at the view Disini Wah kayak gunung Apa mas Besok-besok lah Buat look at the view The gunung disini Bagus banget Ya pagi-pagi Nah jadi tadi sampai mana Sampai Apa sih Rantai ya Rantai Jangan sampai karatan Dijaga Terus perawatan yang lainnya Itu kalo saya Ya cuma itu Kalo saya Rawat motor selama Di rumah Seperti itu ya Jadi Simple Sederhana Gak ribet Jadi jangan males lah Ngerawat motor sendiri Motor bersih Motor Dilihat Jadi enak gitu kan Kalo bersih Luar dalok Jadi jangan males lah Temen-temen Untuk merawat motor Walaupun Motor Gak dipakai gitu Harus tetep dirawat Ya Itung-itung Biar gak gabut juga Itu motor Dilos-los Setiap hari gitu kan Malah Malah bermanfaat Bermanfaat gitu Motornya jadi seneng Untuk pemotornya Ya yang penting bersih Banter itu bonus Bener kan kata Mas Onone Motovlog Yang penting bersih Bersih adalah jalan ninja kami Itu Works nya Mas Onone Jadi cukup sekian Ini gak bisa Luka Gunung Semoga bermanfaat Ini sedikit tips Dari saya Cara menjaga motor Selamat di rumah Alah saya Mungkin ada alah Temen-temen Nanti bisa ditaruh Di kolom komentar saja Oke terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa like Comment Share subscribe Dan follow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh